Intro Program produktif usaha mikro BPUM tahun 2021 sesuai dengan peraturan Menteri Kooperasi dan UMKM RI nomor 2 tahun 2021 tentang penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian akibat virus COVID-19 Untuk tahun 2021 jumlah bantuan yang dibagikan kepada para UMKM adalah 1,2 juta atau setengah dari bantuan tahun lalu dikarenakan keterbatasan anggaran Bantuan produktif untuk usaha mikro BPUM untuk tahun 2021 berdasarkan peraturan Menteri Kooperasi dan UMKM RI nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional pada masa pandemi coronavirus 2019 Jadi untuk tahun 2021 besaran bantuan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM adalah sebesar 1,2 juta setengah dari yang tahun lalu karena keterbatasan anggaran dan diharapkan agar cakupan lebih luas Jadi penerimanya, harapannya penerimanya lebih banyak di tahun 2020 Hingga sampai saat ini baru ada 100 pelaku UMKM yang mengajukan bantuan BPUM ini ke disperindak kop karena mengingat surat edaran Bupati ini baru diedarkan pada tanggal 16 disampaikan kepada camat dan kepala desa kalau untuk usulan baru itu sekitar baru 100 karena surat Bupati yang kami edarkan itu tanggal 16 April dan sedang diedarkan jadi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu jadi surat ini disampaikan ke kepala desa tembusan camat jadi kalau misalnya kepala desa atau lurah tidak menyampaikan ke masyarakat masyarakat yang berproaktif, berinisiatif ke desa untuk mengurus surat keterangan usaha Ada pun syarat umum untuk mendaftar bantuan UMKM ini adalah pertama, mempunyai usaha mikro aset kurang dari 50 juta dan omset kurang dari 300 juta kedua, bukan TNI, ASN, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD serta tidak dalam menerima pinjaman KUR kemudian, fotokopi KTP elektronik, fotokopi KK, surat keterangan usaha, dan foto usaha dan diantarkan ke dinas perindustrian, perdagangan, kooperasi, dan UKM Kabupaten Lembong di saat jam kerja syarat pendaftaran UMKM ini pertama, mempunyai usaha mikro usaha mikro itu kriteriannya aset kurang dari 50 juta dan omset kurang dari 300 juta kalau di atas itu, bukan hanya usaha mikro pertama itu, mempunyai usaha mikro yang kedua, bukan TNI, ASN, Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD yang ketiga, tidak sedang menerima pinjaman KUR kemudian, syarat-syaratnya, fotokopi KTP elektronik, fotokopi KK, surat keterangan usaha, dan foto usaha disampaikan ke dinas penurustian perdagangan kooperasi UKM di jalur 2 pada jam kerja dan hari kerja dari lokasi, Rega Sabutra, Lebung TV, melaporkan selamat menikmati